Hai penonton Farel Prayoga kembali lagi di channel kami kami akan menginformasikan yang baru-baru jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasinya Farel Prayoga akan genap 13 tahun pada tanggal 14 Maret tahun 2023 menjelang ulang tahun sendiri, Farel Prayoga pun mempersiapkan ikutan spesial spesial tersebut adalah sebuah single terbaru untuk Farel Prayoga berjudul Pesta yang sempat dipopulerkan Elvas Singer sebenarnya ada beberapa lagu pilihan lain, tapi entah kenapa pilihannya balik lagi ke lagu Pesta jadi sudah ini kali jodohnya ya, ujar Farel Prayoga dalam siaran versi yang diterima suara.com yang menarik, Menegar Farel memboyong rekan-rekan artis untuk menjadi model video klip lagu Pesta Farel Prayoga para artis terkenal yang hadir di video klip Pesta Farel Prayoga diantaranya Gilang Dirga, Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, Indra Bekti, Ramzi, Titi DJ, Fuji, Tarik Halilintar, Anet, Raffi Ahmad, Nagita Slavina, His Dahlia, Irvan Hakim, Eko Patrio, Lesti Fijora, Rosa, Okki Luqman, Vicky Prasetyo dan lainnya mengajak rekan artis terkenal tentu bukan hal mudah, namun disitulah nama besar Farel benar-benar bisa membuktikannya, aku ikuti jadwal mereka, sebelum mereka datang aku sudah sari jadwal yang kapan mereka bisa datang, jadi saat mereka datang ya sudah siap, sebenarnya dedekan malah karena pertama kali, jadi saya sudah persiapkan latihan sendiri, kata Farel. Farel senang banget parah dengan konsep videonya, karena video klip Farel didatangi artis-artis ternama dan ada artis favorit Farel, kata Farel menambahkan video klip lagu, Pesta, rencannya akan dirilis sehari sebelum multah Farel. Pada tanggal 13 Maret tahun 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat di YouTube Mob Music, harapannya mudah-mudahan ini jadi awal lagu Farel remaja, karena memasuki usia 13 tahun aku nggak mau Farel sedih-sedihan dulu, maunya lagu yang happy dulu, karena lagu berikutnya sudah sedih lagi, tutur Farel. Semoga lagunya diterima banyak orang, semoga lagunya dinikmati dengan enak sama semuanya. Semoga apa yang Farel yang sampaikan bisa senang dan berjoget dengan Farel, imbuhnya. Stasiun Balapan yang berada di Solo, Jawa Tengah, tidak hanya populer sebagai stasiun kereta api. Lebih dari itu, stasiun balapan semakin populer dengan adanya lagu dengan judul yang sama. Pertama kali Farel Prayoga nyanyikan lagu almarhumah di Dikempot yang berjudul Stasiun Balapan. Ning Stasiun Balapan, di Stasiun Balapan. Kuto Solo Sing Dadi Kenangan, kota Solo yang menjadi kenangan, selain menyanyikan lagu-lagu legendaris Farel Prayoga. Dalam Ngobam Didikempot, penyanyi cilik berusia 12 tahun itu juga banyak menceritakan pengalamannya sebagai penyanyi pertama, menyanyikan lagu Campur Sari. Pertama nyanyi lagu dulu merinding, kata Farel Prayoga dikutip Tribun Travel dari channel Youtube GoFat Ilman bertajuk Ngobam Farel Prayoga Official. Terinsipirasi dari para penumpang yang ada di sana, Didi berhasil membuat lirik dengan menyertakan sindiran kepada mereka. Berikut ini adalah lirik dan cork lagu, Stasiun Balapan, dari Didi Kempot. Lagu berjudul, Stasiun Balapan, diciptakan dan dipopulerkan oleh Didi Kempot. Lagu yang dirilis pada seri...